Intro Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Kita berjumpa kembali di The Morning Pride pada pagi hari ini Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dari Amsal Amsal pasal yang ketiga Amsal pasal ketiga ayat 1 sampai 26 Karena cukup panjang maka saya akan bagi beberapa bagian Dan hari ini kita akan membahas ayat 1 sampai ayat 4 Amsal pasal tiga ini diberi tema berkat dari hikmat Untuk terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru Sedangkan untuk bahasa Indonesia sehari-hari diberi tema nasehat untuk orang muda Nah, kenapa diberi judul nasehat untuk orang muda? Kalau kita perhatikan mulai ayat pertama Di sini dikatakan bahwa Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku Dan biarlah hatimu memelihara perintahku Penulis Amsal ini menyebut orang-orang yang membaca tulisannya itu sebagai anak Kayak anakku Ya, tidak peduli apakah dia itu seorang muda sungguh-sungguh Atau bahkan mungkin jauh lebih tua Orang bukan saja rendah tapi mungkin juga memiliki kedudukan yang tinggi Bukan sekedar orang yang tidak punya apa-apa Tapi mungkin orang kaya raya dan juga berkuasa Tetapi semua disebut sebagai Hai anakku Nah, sikap inilah yang diinginkan untuk menerima hikmat Menerima kebenaran firman Tuhan Nah, itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kalau kita perhatikan di dalam Matius 18 Waktu itu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Siapakah mereka ingin tahu di antara kami ini? Siapa yang lebih besar? Siapa yang terbesar mungkin? Mereka pikir mereka adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak segera menjawab mereka Tapi ayat 2 dikatakan Yesus memanggil Bukan seorang yang berkedudukan tinggi Yang memiliki suatu kehebatan Tapi Yesus memanggil seorang anak kecil Dan menempatkan di tengah-tengah mereka Apa maksudnya? Tuhan Yesus akhirnya berkata kepada murid-muridnya seperti ini Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Jangan kamu menjadi orang yang terbesar di dalam kerajaan surga Masuk ke dalam kerajaan surga saja tidak bisa Kalau kamu tidak mau bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini Baru kemudian ayat keempat Tuhan Yesus mau menjawab pertanyaan murid-muridnya Dia katakan sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini Barulah dia lah yang terbesar dalam kerajaan surga Jadi yang terbesar dalam kerajaan surga bukan orang yang punya kehebatan Punya kedudukan tinggi, kekuatan, kepinteran, kekayaan dan sebagainya Tapi orang yang apa? Yang rendah hati dan menjadi seperti anak kecil Apa artinya? Saudara, ketika kita berpikir tentang kerajaan surga Jangan kita berpikir tentang kehebatan diri dan juga kekuatan diri Ketika kita memikirkan seperti itu Kita tidak akan pernah bisa menerima ikmat ataupun firman yang Tuhan berikan Maka itu kenapa disini dikatakan ada dua bagian Baik yang positif maupun yang negatif Katakan di dalam ayat 1 dan 3 Ada katakan janganlah lupakan apa yang telah kuajarkan kepadamu Ayat 3 juga mengatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau Jadi itu merupakan satu peringatan yang Tuhan Allah berikan Supaya kita tidak menyianyikan atau menyingkirkan atau mengesampingkan akan ajaran Tuhan Firman Tuhan Bahkan kasih dan Tuhan Dan bagian yang positif katakan Biarlah hatimu memelihara perintahku itu Kalungkanlah itu pada lehermu Tuliskanlah itu pada loh hatimu Ayat yang ketiga Artinya apa Kita harus selalu mengingat akan perintah Tuhan itu Bahkan apa Menyimpannya Ayat 3 itu di dalam hati kita Sehingga itu sungguh-sungguh menghasilkan Satu hasil yang luar biasa Dalam ayat 2 dan ayat 4 Dalam bahasa Indonesia secara dikatakan Supaya panjang umurmu dan sejahtera hidupmu Supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia Jadi itu akan buah Daripada apa yang kita lakukan Yang seperti anak-anak tadi Yaitu apa Membuka diri kepada perintah Tuhan Dan juga selalu menyimpan firman itu di dalam hati kita Sehingga hasilnya Membuat kita memiliki satu berkat Yaitu apa Lanjut usia dan juga sejahtera dalam kehidupan Bahkan disenangi, dihargai oleh Allah dan manusia Tuhan menolong dan memberkati kita Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh memuliakan Tuhan di hadapan sesama kita Amin Tuhan memberkati kita semuanya Morning Bright Let your light be bright in Christ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati